Kita kembali lagi dengan gue di Vought Up Vlog disini, kali ini gue akan nge-review Honda Beat lagi, Honda Beat yang dimodifikasi Touring, Supermoto Adventure Touring, tapi ini basicnya 2016 ya yang masih PJM FI. Kita langsung aja kita ke motornya. Ini kita langsung di bagian depannya aja, ini yang udah kelihatan ya, ini visor, visornya ini visor model custom ya, acrylic bukan visor NMAX ya. Kalau yang selama ini yang gue reveal kan itu kan visor NMAX, kalau ini tuh udah custom, acrylic, lalu kita turun lagi, oh iya ini bracketnya ini kita memakai bracket bawaan EDV ya, bawaan bracket EDV, Honda EDV. Lalu ke bawah lagi, ini dia memakai peninggi sok sulingan, tingginya itu 7 cm sampai 10 cm-an, ini bawahnya itu sulingan itu, masang itu di bawahnya. Kalau misalkan kalian ingin melihat cara pemasangannya itu, ada di Youtube gue ini, ada di atas, kiri atas ini, atau kanan atas. Lalu turun lagi di bagian bawah, bagian bawah ini sparkboard udah memakai sparkboard Ninja FI ya, Ninja FI. Dix brake masih original, kaliper original, kabel rem ini memakai kabel rem TDR, lalu ban ini dia memakai ban miselin, miselin apa ini ya? Miselin, City Grip Pro, ukurannya 80x90 ring 14. Oke, kita di bagian sampingnya, di bagian samping dia memakai tubular nih, tubular, custom tubularnya. Terus di sini juga ada cah gerakan kaki untuk tempat kaki, untuk santai kayak gitu kan, santuy. Oke, anjay, lalu di sini dia memakai lampu tembak merknya Oninan atau MJTH ya, warnanya kuning dan putih. Lalu bawahnya ini lampu tembak aftermarket ya. Nah, kita naik lagi nih ke atasnya, ini di atas ini dia memakai handguard merk yang modelnya Acerbeast, ini handguardnya. Nah, lalu spion model original NMAX ya. Nah, ini dia saklarnya ini, memakai saklar kanan Lexi, spionnya original NMAX, dan ini ada avometer ya, avometer dan lubang charge ya. Nah, ini yang tadi gue bilang nih, yang tadi gue bilang ini dia memakai bracket EDV ya. Ini dia memakai handgrip merknya Pro Tapper, lalu saklar kiri dia memakai saklar KLX Custom ya. Oh iya, ini holder HP ya, tapi holder HPnya unik juga sih, baru ngeliat nih gue kayak gini. Lalu memakai stank merknya Pro Tapper, fast bike, eh fast bike, fat bar ya, racernya Pro Tapper juga, fat bar. Dudukan stank universal untuk semua motor. Oke, kita ke bagian belakang. Oke, kita turun bagian bawah nih, turun bagian bawah belakang. Ini dia memakai push-step universal ya, bagus juga sih, daripada punya beatnya yang asli ya. Oh, punya beat yang asli dipindahin nih ke depan kayaknya nih. Unik, unik. Ya, bener ya. Nah, terus dia memakai SB nih, SB 2000 kalau nggak salah, SB 2000. Lalu top bracket nih, top bracket ya universal lah, top bracketnya. Nah, mesin sih masih original semua, masih enak. Nah, ini dia memakai peninggi belakang, tinggi 8 cm, lalu ban belakang juga sama, memakai kayak depan, tapi ukurannya 90x90, ring 14. Nah, kita naik ke bagian atas belakang. Atas belakang ini dia memakai box mereknya Kappa, Kappa K39 ya, sama yang kayak kemarin gue nge-review punyanya si Mas Rans. Lalu ini dia memakai lampu sennya udah LED. Oke, kita langsung coba aja. Oke, ini kita tes resek sekitaran aja ya. Untuk rasanya sih enak, ini dipakainya enak, untuk duduknya juga enak. Tapi karena gue biasa naik motor stangnya tinggi kali ya, ya ini bagi gue masih kurang tinggi sih sulingannya. Iya, kita langsung aja jalan. Ini nyalainnya gimana nih? Oh gitu, anjay. Ayo, kita langsung aja jalan. Oke, ini untuk dipakainya. Untuk dipakainya, reading posisinya enak. Juga terlalu pendek, gak terlalu tinggi juga. Lalu, ini pokoknya enak lah. Tapi ini sih minusnya ya. Kalau minusnya, kalau menurut gue ya. Ini di bracket ADV-nya, ini masih goyang maaf sih. Mungkin nanti bisa di-custom lagi. Lalu, apa ya? Nah, ini lampunya mati yaudah. Nah, ini untuk manuver kanan-kiri juga enak nih. Untuk manuver kanan-kiri enak. Gak terlalu bahaya juga. Nah, kalau misalkan posisi dari samping ya, kita lihat ya. Posisi dari samping enak. Ini dia sejajar tangannya. Tapi ya, mungkin menurut gue, kalau misalkan gue kan biasa naik motor tinggi ya. Jadi ini masih agak pendek sih. Oh, enak sih. Kayak gitu rasanya. Oke. Nah, kalau naik motor sambil diri juga enak ini. Tapi ngeri sih, bahaya. Untuk manuver juga enak ini. Oke. Nah, tuh. Untuk manuver kanan-kirinya enak ya. Tuh. Untuk belok-belok kanan kirinya enak. Eh, gue puyeng. Eh, gue puyeng. Ayo. Iya. Misi mas. Subscribe ya mas. Iya. Sambil promosi. Anjay. Oke, sip. Pokoknya, intinya kesimpulannya ya. Kesimpulan dari motor ini tuh enak. Rasanya enak banget. Trading posisinya enak. Cuman ini mungkin ya, kalau misalkan depannya ditinggikan lagi, ini lebih enak lagi ya pokoknya intinya. Nah, mesinnya juga masih enak banget nih, walaupun dikatakan ini motor sering keluar kota, sering touring, tapi ini mesin untuk mesin enak banget. Nah, kekurangannya nih, kekurangan dari motor ini nih, gue sebutin aja ya. Ini bracketnya mungkin masih goyang-goyang depan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini untuk pengkabelannya. Untuk pengkabelannya ini masih, ya bisa dikatakan berantakan lah. Bahaya. Misalkan nanti ada tikus atau kena goresan dikit, nanti bisa oceletring lah kayak gitulah. Oke. Enak sih. Kesimpulannya motor ini enak. Untuk dibuat jarak jauh atau jarak dekat tuh enak. Tapi ya, kekurangannya yang tadi gue sebutin ya. Oke, pokoknya jangan lupa di like, komen, share, subscribe di channel gue, DivaOtoVlog. Dan Instagramnya temen gue ini, BagasRaka12. Dan channel Youtubenya ini, BagasRakaTokan. Bukan Bagas nggak pake celana ya. BagasRakaTokan. Pokoknya intinya kayak gitu. Oke. Langsung. Peace! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax